Dalam sebulan, harga kedelai dua kali naik dari Rp12.300 per kilogram menjadi Rp13.600 per kilogram. Sebaliknya, harga jual tempe tetap alias tidak naik mengikuti harga kedelai di pasaran. Menurut pedagang tempe di Pasar Wamanggu, harga tempe tetap karena khawatir tidak laku, sehingga pedagang memperkecil ukuran tempe, tapi untung yang diraih tidak besar. Berapa per satu kilo? Rp13.000 berapa? Kalau per karungnya Rp50.000 berarti Rp680.000. Kalau tadinya berapa, Pak? Tadinya berapa? Kemarin itu Rp615.000. Rp615.000 naik langsung Rp650.000. Rp650.000 sekarang naik lagi langsung Rp650.000. Dalam satu bulan, Pak. Jadi kalau untuk mengisi sati kenaikan harga itu, tempenya dijual tetap harga biasa, Pak ya? Dari dulu tetap biasa, Anda pernah naik. Jadi paling kurangi sedikit saja. Oh, gitu. Semenjak harga kedelai naik, sebagian besar pedagang sebenarnya serba salah. Menaikan harga, takut pembeli lari. Namun tidak menaikan harga, dipastikan tidak untung. Jika dihitung dengan biaya pembuatan, seperti minyak tanah dan karyawan, harga tempe saat ini hampir tidak menutupi biaya produksi. Kalaupun untung, sangat sedikit. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tulang agungnya, tulang agungnya di Bandung. Di Bandung. Terima kasih telah menonton!